Intro Setelah proses ini selesai, barulah calon pandi teempu ini siap mengikuti proses berikutnya. Layaknya seorang bayi yang baru lahir, calon sulinggi ini diupacarai dengan upacara pemotongan rambut. Proses ini bertujuan untuk pembersihan diri mereka, menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari kehidupan sebelumnya, serta perubahan status dari ide bawati menjadi sulinggi atau ide seri begawan. Usai prosesi tersebut, mereka selanjutnya melaksanakan prosesi metapak. Prosesi ini kembali dipimpin oleh Sang Nabe Napak. Metapak adalah ritual meminta anugerah dari para leluhur. Usai prosesi inilah, barulah mereka melakukan pemuspan masing-masing kepada ide Sang Yang Widihwase, para leluhur, dan kepada para guru suci atau nabe. Dan tugas fungsi seorang sulinggi ini setelah dia melinggih, ini sebetulnya berat sekali menjadi seorang sulinggi karena banyak tantangan yang harus dihadapi. fungsinya itu adalah fungsi sebagai, ada empat fungsi sebetulnya, diantaranya adalah sebagai petirtan, artinya membuat tirte agama Hindu di Bali itu sebetulnya kekuatannya adalah pada proses petirtan, membuat tirte air suci itu. Di samping itu adalah meloke pales raya, dan fungsi yang lebih besar lagi seorang sulinggi itu adalah guru adi loke, artinya masyarakat menganggap seorang sulinggi itu sebagai guru adi loke, guru adi artinya itu guru besar yang serbat tahu. Nah ini merupakan tantangan yang seharusnya dipahami oleh seorang sulinggi, sehingga dia bisa menjelaskan kepada masyarakat, apapun persoalan masyarakat tentang spiritual, keagamaan, itu seorang sulinggi itu harus memahami oleh karena itu sulinggi itu tidak pernah berhenti belajar. Kini para rohanian asal Dusun Delotunon Desa Batuan Sukawati tersebut resmi mendapat gelar menjadi seorang sulinggi dengan Abiseke Ide Sribegawan Siwo Wandirewiweka Prama Daksa dan Ide Sribegawati Prami Daksa dari Geria Agung Lingge, Kuta Waringin Desa Delotunon Batuan Sukawati. Ya jadi ini sudah memang menjadi ketetapan kami di Sirah Aryo Kebun Tubuh, makanya kami sudah menetapkan dengan konsultasi juga dengan yayasan, sehingga menggunakan penamaan di depan itu adalah Sribegawan. Ya silakan nama selanjutnya itu dilanjutkan oleh Nabi, karena kewenangan ini ada berjalan dengan energi dan ini sudah terjadi. Seiring dengan gelar baru tersebut terungkap pula keinginan untuk mengamalkan semua ajaran agama Hindu dimanapun mereka berada. Kehadiran para rohanian baru ini tentu membawa harapan bagi masyarakat dan khususnya bagi Prati Sentana Sire Arya Kebun Tubuh Kuta Waringin. Apalagi kini bukan hanya orang Bali Hindu yang mampu menapaki jenjang kesulinggihan ini. Tentu harapan akan penyebar luasan konsep-konsep serta ajaran agama Hindu semakin terbuka lebar hingga ke seluruh dunia. Semakin banyaknya rohaniawan serta kesadaran umat dalam menjalankan agama, khususnya agama Hindu, semoga membuat Bali senantiasa damai dan memancarkan energi ke segala penjuru dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!